Sementara itu, Saudara Pemerintah membentuk Tim Independen Gabungan Pencari Fakta untuk menginvestigasi kerusuhan di Stadion Kanjuruan Malang, Jawa Timur. Tim gabungan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF, Kasus Kanjuruan, yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu dua minggu sampai paling lama, satu bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan pemerintah akan memberi santunan kepada seluruh korban tragedi Stadion Kanjuruan. Santunan sosial yang nanti akan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan tentang bentuk dan segala macam jenisnya. Kemudian, Menteri Kesehatan diminta melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak dulu mempersoalkan biaya. Biar negara yang urus seluruh perawatan bagi yang sakit yang masih dirawat dan sebagainya. Perlu obat ini, obat itu. Perlu rumah sakit ini, rumah sakit itu. Supaya dilakukan dengan baik termasuk di dalamnya trauma healing. Komnas HAM menyebut ada tindak kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruan Malang. Komnas HAM juga menemukan adanya penggunaan kekuatan pengamanan yang berlebihan. Kompolnas datang ke Malang, Jawa Timur melakukan supervisi penanganan kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruan. Kompolnas akan mengevaluasi persiapan pertandingan, antisipasi, dan standar penyelenggaraan pertandingan.